Intro Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia tengah membuat ketarketir IMF hal itu karena program hilih resursi industri yang mana pemerintah menghentikan pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mengelolahnya di dalam negeri menjadi produk setengah jadi ataupun produk akhir. Sehingga pada saat dijual ke luar negeri sudah dengan harga yang tinggi. Bayangkan jika hanya menjual dalam bentuk bahan baku, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahkan Indonesia harus membeli produk olahannya dari negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Terbaru, Dana Monetar Internasional atau IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap. Kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasai untuk komunitas lainnya, peperan IMF ini diungkapkan dalam artikel 4 Consultation. IMF menilai kebijakan hilih resursi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat IMF mengingatkan agar kebijakan hilih resursi menimbulkan hambatan negatif bagi negara lain. IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilih resursi ini, analisa itu harus diinformasikan secara berkala dengan mendekankan pada keberhasilan hilih resursi dan perlu atau tidaknya perluasan hilih resursi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai otoritas Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan hilih resursi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluasnya lagi. Pembatasan tersebut untuk komunitas-komunitas lainnya begitu lanjutnya di lain waktu. Presiden RI Joko Widodo telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilih resursi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komunitas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Saat ini Indonesia telah melakukan hilih resursi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilih resursi di sejumlah komunitas lain. Mulai dari bit atau aluminium hingga tembaga dan emas yang diharapkan agar segera diumumkan dalam waktu dekat. Tahun 2022, mantan wali kota Solo itu pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 diakini telah mencapai 5,2 hingga 5,3 persen. Pertumbuhan yang dinilai akan menempati nomor satu di antara negara-negara besar lainnya. Selain itu, inflasi Indonesia masih sangat terkendali di antara 5,5 persen indeks manufaktur berada di angka ekspansif 50,9 persen. Kalau kita lihat tangga-angka seperti ini, kita sangat optimis. Kita tidak perlu keliru begitu, ujar Presiden Jokowi. Satu hal lagi yang membuat Presiden Jokowi optimis untuk ekonomi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia dibilang sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia karena Presiden Jokowi sudah tidak lagi Jawa sentris. Hal ini terlihat bahwa pertumbuhan investasi di Maluku, Sumatera ataupun di daerah lain di luar Pulau Jawa sudah tumbuh 54 persen dan pertumbuhan investasi di Jawa sudah mencapai 47 persen. Ini sangat-sangat baik karena hampir semua negara rebutan investasi di Indonesia. Kita, bahkan Presiden Jokowi yakin di saat usia amat Indonesia atau ulang tahun Indonesia ke setahun di tahun 2045 mendatang. Itulah kenapa UMF sampai memohon kepada Indonesia agar menghentikan hilirisasi karena berdampak kepada negara lain. Ada 16 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita tahun 98 pernah menjadi pasiennya IMF karena ekonomi kita ambruk. Politik kita juga jatuh saat itu. Ini 16 negara sudah menjadi pasiennya IMF dan 36 negara ngantri di depan pintunya IMF ingin menjadi pasiennya IMF. Artinya keadaannya ini sudah sangat tidak normal. Saya tidak menakut-nakuti. Ini adalah angka-angka yang memang harus saya sampaikan apa adanya. Presiden Jokowi Dodo mendapat bocoran dari PBB dan IMF bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2023 akan lebih sulit jika dibandingkan dengan tahun ini. Hal tersebut berdasarkan rangkuman informasi dari para pemimpin dunia. Jokowi mengutip penjelasan dari sekjen PBB dan juga IMF bahwa 66 negara akan ambruk. Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia, seperti sekjen PBB Antonio Guterres, para Kepala Lembaga Internasional, dan semua Kepala Negara G7. Karena kita tahu, sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah, pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Seklaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan Kepala Negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, Tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan, akan gelap. Ambruknya perekonomian dunia tidak berlangsung secara bersamaan, namun pada akhirnya kini sudah ratusan juta orang di dunia kelaparan. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini, 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya? Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya, bukan hanya turun, tapi anjlok semuanya. Terima kasih telah menonton!